Intro Duh duh, ternyata Direksi Bos Jiwa Seraya pernah jadi orang istana Komisi 6 DPR RI meminta anggota Dewan Direksi PT Asuransi Jiwa Seraya Bersero periode 2013-2019 di Jokowi Mereka dinilai bertanggung jawab atas permasalahan pembayaran polis bench assurance nasabah dari perusahaan asuransi pelat merah tersebut Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima dalam kesimpulan rapat di Komisi 6 DPR RI Beberapa waktu lalu minta penyelesaian permasalahan polis bench assurance itu dari nasabah PT Asuransi Jiwa Seraya Bersero lewat penegakan hukum tetap dijalankan Penegakan hukum tetap dijalankan dimulai dengan melakukan pencegahan terhadap Direksi PT Asuransi Jiwa Seraya periode 2013-2018 Ujar Arya Bima pada hari Rabu 18 Desember DPR juga menilai Direksi ketika itu mengabaikan prinsip kehati-hatian Tadkala menjual produk CS Saving Blind dalam kurun waktu 2014-2018 Hingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan nasabah Menariknya, salah satu anggota Dewan Direksi Jiwa Seraya di era itu adalah Hari Prastio Hari menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwa Seraya Di periode Jokowi-Jet 1, Hari merupakan tenaga ahli utama di KSP alias Orang Istana Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldokor Menunjuk hari sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Ia bergabung berbarangan dengan Ali Muhtar Ngabarin Yang ditunjuk sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 4 Bidang Komunikasi Politik dan Dismenasi Informasi Belum diketahui apakah Hari masih menjawab sebagai tenaga ahli utama di KSP untuk periode sekarang atau tidak Saya belum tahu ya, jangan sampai sekarang ini karena belum ada pemilihan tenaga ahli Baru ada pemilihan di putih Jelas Ngabarin saat dikonfirmasi oleh wartawan pada hari Rabu 12 Desember Ngabarin sendiri mengaku belum mengenal secara personal sosok Hari Prastio Sebaliknya Ngabarin balik bertanya kepada wartawan mengapa mereka mencari tahu sosok Hari Tenaga ahli utama Kedeputian 5, KSP, Ifdal Kasim mengaku Belum mengetahui apakah Hari akan dipanggil lagi sebagai tenaga ahli utama ataupun tidak Terkait dengan Jiwasraya, Jaksa Agung bilang ini namanya kasus, pasti ada calon tersangka Angga kerugian negara di kasus korupsi Jiwasraya mencapai 13,7 triliun rupiah Kejaksaan Agung atau Kejagung memastikan angka tersebut adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya Jiwasraya dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi Menurut Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, PT Jiwasraya malah menempatkan 95% dana di saham yang berkinerja buruk Sebagai mana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan juga biaya operasional PT Asuransi Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade Antara lain yang pertama adalah penempatan saham sebanyak 22,4% senilai 5,7 triliun rupiah Dari aset finansial dan jumlah tersebut 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik Dan sebanyak 95% dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk Ucap Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan pada hari Rabu 18 Desember Burhanuddin juga memastikan pihaknya akan segera menetapkan tersangka kasus korupsi ini Kalau yang namanya kasus pasti ada calon tersangkanya Tapi kapan kami sampaikan ada SOP yang ada di kami Ketika fakta dan bukti sudah memadai Kemudian perhitungan kerugian negaranya pun sudah ada kepastian Dan kita tentukan siapa yang bertanggung jawab pasti nanti ditentukan sebagai tersangka Ujarnya Komisi 6DPR RI Riga Diap Italoka mendesak penegak hukum dan pihak imigrasi Untuk mencekal manajemen lama dari PT Asuransi Jiwasraya Mengenai permintaan tersebut Kejagung juga memastikan akan merindah kelajuti permintaan itu Skandal Jiwasraya Mantan Direktur Keuangan seorang tenaga ahli utama KSP Istana dikabarkan bawa uang kabur ke luar negeri PT Asuransi Jiwasraya adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor swasta Saat ini skandal Jiwasraya menjadi sorotan publik Hal ini mencuat setelah terjadi gagal bayar polis milik nasabah selai 12,4 triliun rupiah Polis ini sedianya jatuh tempo mulai Oktober sampai dengan Desember 2019 Tetapi manajemen mengungkapkan belum bisa melakukan pembayaran Jaksa Agung telah memotoskan surat perintah penyidikan kasus Jiwasraya Dengan nomor trim 33-F2-FD2-12 tahun 2019 Tertanggal 17 Desember 2019 Kasus Jiwasraya ini bermula dari terbitnya produk CS Savings Plan pada 2014 sampai dengan 2018 Produk ini menawarkan persentase bunga tinggi yang cenderung di atas nilai rata-rata berkisar 6,5 persen hingga 10 persen Berkat penjualan produk ini, Persero memperoleh pendapatan total dari premi sebesar 53,27 triliun rupiah Direksi lama diketahui menempatkan dana nasabah pada saham-saham gorengan Jaksa Agung, SD Burhanudin di kantornya pada hari Rabu 18 Desember mengatakan PT Asuransi Jiwasraya telah melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan yang tinggi pula Di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai 5,7 triliun rupiah dari aset finansial 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik Sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk Ucap dia, selain itu penempatan raksa dana sebanyak 59,1 persen senilai 14,9 triliun rupiah Sebenarnya 2 persen dikelola oleh manajer investasi Indonesia dengan kerja baik Sementara 98 persennya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk Terang dia, akibatnya PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 Menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 triliun rupiah Hal ini merupakan perkiraan awal Jadi 13,7 triliun hanya perkiraan awal Dan diduga ini akan lebih dari itu Ujar dia Hingga saat ini kejaksaan agung tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi Yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan plat merah yang tengah sakit itu Terbaru, beredar kabar mantan direksi lama Jiwasraya telah kabur ke luar negeri Di saat kejangung tengah mengendus tersangka dugaan korupsi tersebut Kabarnya, mantan direktur utama Jiwasraya Hendrisman Rahim sudah kabur ke Madrid, Sepanyol Sedangkan mantan direktur keuangan Jiwasraya, Hari Prastio sudah terbang ke London, Inggris Hari Prastio pada 1 Mei 2018 diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai tenaga ahli utama Kedeputian III atau Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Di kantor staf kepresidenan KSP bersama dengan Ali Mohtar Ngabalin Namun untuk periode sekarang, belum diketahui apakah hari masih menjabat sebagai tenaga ahli utama di KSP Demikian disampaikan Ngabalin pada CNBC Indonesia pada hari Rabu 18 Desember Sudah tidak adinda, tapi saya belum tahu ya, karena sampai sekarang belum ada pemilihan tenaga ahli Baru ada pemilihan di putih Kata Ngabalin Uniknya, secara pribadi Ngabalin mengaku tidak mengenal secara personal Hari Prastio Ia bahkan mengaku ingin mengetahui latar belakang mengapa sosok hari ditanyakan Terpisah, ex-tenaga ahli utama Kedeputian V, KSP, Ifdal Kasim, mengaku belum mengetahui apakah hari akan dipanggil lagi sebagai tenaga ahli utama di lembaga itu Saya belum tahu mas, ujarnya kepada CNBC Indonesia di Jakarta pada hari Rabu 18 Desember Namun yang pasti, Ifdal mengaku masih diminta menjabat sebagai tenaga ahli utama Ia baru akan mulai bertugas pada Januari 2020 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!